Pusaka tombak Kiai Wijaya Mukti milik pemerintah kota Yogyakarta menjalani prosesi jamasan. Ritual itu dilakukan oleh Abdi Dalam Keratan Yogyakarta sebagai wujud pelestarian seni dan tradisi budaya. Para Abdi Dalam ini membawa tombak Kiai Wijaya Mukti, pusaka milik pemerintah kota Yogyakarta dari ruangan wali kota Yogyakarta kemudian diarak mengelilingi area balai kota. Setelah diarak, tombak Kiai Wijaya Mukti yang merupakan pemberian Raja Kraton Yogyakarta Hamengkubu Ono X yang dibuat tahun 1921 ini dibersihkan. Ritual itu adalah mana-mana simbol bagaimana sebuah pusaka itu harus selalu diuri-uri dijaga, dibersihkan dari unsur-unsur yang tidak baik. Jadi mulai dari ada, sebetulnya makna simbolnya itu menghilangkan karata, tapi itu simbol untuk menghilangkan daripada hal-hal yang tidak baik. Jadi itu adalah mana-mana simbol yang harus dilaksanakan. Jadi pusaka itu adalah sebuah yang diagungkan, yang itu harus bersih dari segala hal-hal yang tidak baik. Keberadaan pusaka ini juga mengisyaratkan adanya pesan-pesan luhur atau simbol kekuatan moral bagi pemimpin untuk selalu berusaha memakmurkan rakyatnya. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pelestarian kebudayaan kota Yogyakarta itu sendiri dan juga bagaimana kemudian kita sebagai pelayan masyarakat nantinya juga bisa memberikan kebaikan, bisa memberikan manfaat dan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat kota Yogyakarta. Jamasan ini digelar setiap tahun di saat Bulan Suro Penanggalan Jawa sebagai wujud pelestarian seni dan tradisi sebagai budaya lokal. Dari Yogyakarta, Anissa Rizkia, Fadolikus Hendarto, INews Melaporkan.